Ketika ada indikasi pelanggaran konstitusi, sebenarnya itulah yang bisa menjadi entry point. Ketika ada indikasi pelanggaran konstitusi, sebenarnya itulah yang bisa menjadi entry point. Mungkin orang mesti menjelaskan dulu ketika ada orang ingin memakzulkan apa pelanggaran yang dilakukan. Tanpa itu rasanya tidak mungkin, karena mesti ada sesuatu yang dilanggar apakah itu sumpah janjinya, apakah itu konstitusi atau peraturan undang-undangannya. Baru kita bisa menginjak ke tahapan berikutnya. Kalau enggak, ya enggak bisa. Siapapun harus berhati-hati sehingga Presiden harus melaksanakan aturan dan siapapun yang akan berpikir untuk memakzulkan juga harus melihat betul mana letak pelanggarannya sehingga masyarakat akan bisa tahu. Saya Audrey Chandra, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, PTV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independent, terpercaya.